Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Dalam tugas mata kuliah konseling populasi khusus Dengan dosen pengampu Ibu Anggia Evitarini MPD Saya akan mempresentasikan Tentang kajian klien anak dinayal Yang berbakat Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rasya Melendika Ilyasya Dwi Putra dengan NPM 2018 015 00647 Dari kelas R7F Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama Yang pertama ada pengertian dinayal Denayal adalah salah satu Mekanisme pertahanan atau Defense Mechanism Psikologi Yang membantu seseorang Untuk menghindari kebenaran Yang berpotensi menimbulkan kesedihan Hal ini juga dapat dilihat Sebagai bentuk penyangkalan atau Penghindaran yang merupakan Istilah psikologis lain, dimana Itu menunjukkan seseorang melakukan Semua yang mereka bisa lakukan Atau mereka upayakan Untuk tidak berurusan dengan situasi tertentu Atau situasi yang tidak mereka inginkan Dan hal ini juga Mengacu kepada seseorang yang menyangkal Dan menolak Serta tak mau menerima fakta-fakta Yang menyakitkan Atau yang tidak sesuai dengan keyakinan Dan pandangan dirinya Adalah termasuk juga orang yang dinayal Dan dinayalisme ini Membuat orang tersebut terjebak Untuk hidup di dunia ilusifnya sendiri Yang dimana hal tersebut Membuat dia terkubur dalam kenyataan hidup Dan nyaris tidak lagi mampu keluar dari Hal-hal atau pandangan-pandangan Yang sudah mereka yakini Dan orang-orang yang dinayal ini Akan lebih ekstrim Mempertahankan pandangan Dan kepercayaan yang ia yakini Walaupun pada kenyataannya Pandangan dan keyakinannya ini Sudah terbantahkan Atau sudah terbuktikan salah Dan orang dinayal ini Pada satu titik Disebut juga Orang yang dinayal adalah Orang adalah suatu cara Melindungi ego Dimana dalam sebuah contoh Misalkan Kita pernah mendengar Dimana Orang itu Saya bisa melakukan Segala suatunya sendirian Pada dasarnya Dan pada kenyataannya Manusia adalah makhluk sosial Dimana manusia itu Membutuhkan manusia-manusia lain Untuk keberlangsungan hidupnya Dan itu merupakan Salah satu dari Contoh dinayal Dan berikut adalah Pengertian dari dinayal Selanjutnya ada Tahap dinayal Tahap dinayal ini Menurut Kubler-Ross Ada lima yang harus dilalui Seseorang yang sedang terpenjara Dalam dinayalisme Yang pertama itu adalah Tahap penyangkal Penyangkalan ini Biasanya merupakan Tahap pertahanan Sementara Untuk diri sendiri Dan penyangkalan ini Biasanya akan digantikan Dengan kesadaran Yang mendalam Terhadap Fakta yang terjadi Dan selanjutnya itu Ada tahap marah Dan tahap ini Berlangsung ketika Kita menemukan Fakta-fakta Yang tidak sejalan Dengan keinginan Dan keyakinan kita Dan biasanya Timbul kata seperti Tidak adil Tidak adil bagi saya Atau bagaimana Hal ini bisa terjadi Kepada saya Siapa yang harus Saya salahkan Dan berikut adalah Contoh Di mana tahap Dari tahap marah ini Dan pada tahap ini Biasanya pikiran yang jernih Kesadaran Dan akal Tidak bekerja Saat menghadapi Kenyataan-kenyataan Yang terjadi Dan orang tersebut itu Hidup dalam Bahaya Dan sekaligus juga Bisa membahayakan Orang lain Selanjutnya itu Ada tahap Tawar-menawar Tahap Tawar-menawar ini Adalah tahap Yang melibatkan Harapan Supaya individu ini Dapat Sedemikian rupa Menghambat Atau menunda Fakta-fakta Yang terjadi Dan tahap ini juga Melibatkan Pergumulan Antara Kenyataan Keinginan Dan juga Pengorbanan Untuk meraih Kemenangan Biasanya Contohnya itu Seperti Saya akan Melakukan Apapun Jika Titik-titik Misalnya kayak gitu Jadi tahap Tawar-menawar ini Biasanya adalah Tahap dimana Ia mengusahakan Agar Pandangan Dan pikirannya itu Akan jadi Dibenarkan Yang selanjutnya itu Adalah tahap yang Paling utama Dalam lima tahapan ini Yaitu adalah Tahap depresi Setelah Tahap tawar-menawar Gagal Seseorang individu Akan masuk ke dalam Tahap tekanan Yang Tekanan jiwa yang besar Dimana Terkadang Orang Yang pada tahap ini Itu adalah Tahap yang paling sulit Untuk membebaskan diri Dari Dinyalisme Dan tahap Tahap keempat itu Adalah individu Menolak Untuk bertemu Orang lain Dan menghabiskan Banyak waktu Untuk menangis Dan berduka Dan proses ini Memberikan kesempatan Untuk memutuskan Hubungan sesuatu Yang dicintai Atau disayanginya Dan biasanya Kata-kata yang muncul Ketika di tahap depresi Ini adalah Orang yang saya sayangi Sudah pergi Mengapa Saya harus melanjutkan hidup Biasanya Orang-orang yang sudah di tahap depresi Mengatakan Hal-hal tersebut Tahap kelima ini Adalah penerimaan Jika empat tahapan di atas Berhasil terlewati Maka orang tersebut Akhirnya ikhlas Menerima fakta Yang menyakitkan Walaupun pahit Dan berat Walaupun pada kenyataannya Tidak sejalan Dengan semua keinginan Dan harapannya Dan biasanya Orang-orang yang sudah Bisa menerima tersebut Mengatakan Semua akan baik-baik saja Dan saya akan Bisa melewatinya Selanjutnya Ada pengertian Anak berbakat Anak berbakat Adalah Anak yang diakini Memiliki kemampuan Di atas Anak pada umumnya Dan juga Dalam Seminar Program alternatif For the gifted And talented Yang diselenggarakan Di Jakarta Tahun 1982 Bahwa Yang disebut Anak berbakat itu Adalah mereka Yang didefinisikan Orang-orang Profesional Mampu mencapai Prestasi yang tinggi Karena memiliki Kemampuan-kemampuan Yang luar biasa Mereka menonjol Secara konsisten Dalam salah satu Atau beberapa bidang Yang meliputi Bidang-bidang Intelektual umum Bidang kreativitas Bidang seni Atau kinetik Dan juga Bidang Psikososial Atau kemimpinan Dan mereka Mereka memerlukan Program-program Program pendidikan Yang berdiferensiasi Dan juga Pelayanannya itu Di luar jangkauan Program sekolah biasa Agar dapat Merealisasikan Urunan Mereka terhadap Masyarakat-masyarakat Ataupun terhadap Diri mereka sendiri Selanjutnya Di deskripsi Narasumber Narasumber kita disini Berinisial NPA NPA adalah Seorang perempuan Berumur 17 tahun Lahir di Bandung 7 September Tahun 2004 NPA merupakan Salah satu siswi SMA negeri di Bandung Dan dikenal juga Di lingkungan sekolah Sebagai seorang Siswi yang berprestasi Baik secara akademik Maupun non-akademik Dalam bidang akademik NPA sering mengikuti Olimpiade Matematika Dan secara non-akademik NPA sering mengikuti Perlombaan Atau event Karya seni rupa Dari semua perlombaan Dan juga prestasi Yang ia ikuti Ia mendapat predikat Siswi berprestasi Siswi berprestasi Di sekolah Dan juga di kota Bandung Sehingga NPA Mendapat Keuntungan Atau privilege Untuk masuk Ke beberapa universitas negeri Yang ada di Bandung Dari prestasi Yang ia capai Selanjutnya Adalah tar belakang Narasumber NPA Dilahirkan dari keluarga Yang cukup harangis Kebetulan juga NPA adalah Anak tunggal Sehingga Kedekatan dengan orang tuanya Sangatlah dekat Terutama kepada ibunya Di setiap perlombaan Akademik dan non-akademik Yang dilakukan oleh NPA Selalu didampingi Oleh ibunya Dan selalu juga Mendapat support penuh Dari orang tuanya Membuat Motivasi belajar Dari NPA ini Sangatlah tinggi Dikarenakan Di setiap perlombaan Dan event Yang NPA ikuti NPA selalu ingin Memberikan yang terbaik Untuk membuat Kedua orang tuanya Bangga Namun Pada tahun 2020 Ibunda dari NPA ini Mengalami sakit gula Yang cukup parah Dan pada akhirnya Meninggal dunia Disitu NPA sangat Merasa kehilangan sekali Karena Seminggu kemudian Ia akan mengikuti Lomba Cerdas Cermat Sekota Bandung Dan sudah berjanji Untuk memenangkan Perlombaan itu Untuk hadiah Ulang tahun ibunya Namun Takdir berkata lain Ibunda dari NPA Dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Dari kejadian tersebut juga Selain membuat NPA Merasakan sangat Kehilangan dan bersedih NPA juga masih Belum bisa menerima Kehilangan ibunya Yang NPA anggap Terlalu cepat Untuk dirinya NPA tidak bisa Menerima Kepergian ibunya Dikarenakan Ada janji Yang ingin Dia berikan Kepada ibunya Namun Ia ingin Ibunya melihat Secara langsung Sampai Beberapa minggu berlalu Setelah kepergian ibunya pun NPA selalu beranggapan Bahwa ibunya itu Masih hidup Dan selalu Merasa marah Dan kurang nyaman Ketika Semua orang Memberitahu Bahwa Ibunya ini Sudah tidak ada Namun Dengan seiringnya Berjalannya waktu NPA mulai sadar Bahwa dirinya Tidak bisa terus-menerus Menolak kenyataan Bahwa ibunya Sudah pergi Meninggalkannya Dan mulai kembali Kepada NPA Yang seperti biasanya Dan dia mulai berpikir Bahwa hidup Terus berjalan Dan tidak boleh terlalu Dalam kesedihan yang berlebih NPA juga akhirnya Mampu berpikir Bahwa ada Atau tidak adanya Ibunya sekarang NPA percaya Pasti Ibunya selalu Sayang dan bangga Terhadap dirinya Maka dari itu Segala sesuatu Yang NPA lakukan Sekarang Selalu ia dedikasikan Untuk ibunya Dengan harapan Ibunya akan bangga Dan selalu melihat dia Dari kejauhan Permasalahan yang sering muncul Dari permasalah Nara sumber di atas Yang pertama adalah Trauma terhadap kehilangan Yang kedua Ada rasa hilang semangat Dalam menjalankan kehidupan Yang ketiga adalah Rasa sedih yang berlarut-larut Dari permasalahan tersebut Kita menganalisis Kebutuhan yang dibutuhi Oleh Nara sumber Yang pertama adalah Pendekatan terhadap Tuhan Yang kedua adalah Penanganan trauma Sesegera mungkin Dan yang ketiga Butuh dukungan Atau motivasi Kepada pihak Nara sumber Selanjutnya juga Ada layanan BK Yang tepat Diberikan kepada Nara sumber Yang pertama Layanan konseling perorangan Dimana layanan ini Berguna untuk Mengungkap Permasalahan yang Dialami oleh Pihak Nara sumber Dan yang kedua itu Adalah layanan Konseling traumatik Dimana layanan Konseling traumatik ini Digunakan untuk Menyelesaikan Permasalahan trauma Yang ada di dalam Diri Nara sumber itu Sekian presentasi Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Jika masih ada Salah-salah kata Dan kurang dalam Penyampaian materinya Semoga materi Yang saya dapat sampaikan Pada kesempatan kali ini Bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Saya akhiri Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati